Kitab Amsal, Pasal 2 Faedah Kebijaksanaan Setiap orang muda yang mendengarkan aku dan menaati petunjuk-petunjukku akan memperoleh kebijaksanaan dan akal budi. Ya, jika engkau ingin mempunyai pandangan dan pengertian yang lebih baik dan engkau mencarinya seperti mencari uang yang hilang atau harta karun, maka engkau akan memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan akan Allah sendiri. Segera engkau akan menyadari pentingnya menghormati Tuhan dan mempercayakan diri kepadanya. Karena Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan. Setiap firmanya merupakan perbendaharaan, pengetahuan, dan pengertian. Ia memberikan akal budi kepada orang-orang yang benar, orang-orang sucinya. Dialah perisai mereka yang melindungi mereka dan yang mengawal jalan mereka. Ia menunjukkan bagaimana membedakan yang benar dan yang salah. Bagaimana mengambil keputusan yang benar setiap saat. Karena kebijaksanaan dan kebenaran akan memasuki hatimu dan memenuhi hidupmu dengan sukacita. Engkau akan diberi kesadaran untuk menjauhkan diri dari orang-orang jahat yang menghendaki engkau agar menjadi sekutu mereka dalam kejahatan. Yaitu orang-orang yang berpaling dari jalan Tuhan, lalu mengikuti jalan kegelapan dan kejahatan. Mereka bersukacita dalam melakukan yang jahat karena mereka sangat menyukai dosa-dosa mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan bengkok dan jahat. Hanyalah kebijaksanaan dari Tuhan yang dapat menyelamatkan orang dari bujuk kerayu para pelacur. Perempuan-perempuan itu telah meninggalkan suami-suami mereka dan mempermainkan hukum-hukum Allah. Rumah-rumah mereka terletak di sepanjang jalan yang menuju kebinasaan dan neraka. Orang-orang yang memasukinya terkutuk nasibnya dan tidak seorang pun dari mereka akan kembali ke jalan kehidupan. Karena itu, ikutilah langkah-langkah orang yang saleh dan tetaplah menempuh jalan yang benar. Karena hanya orang benarlah yang dapat menikmati hidup dengan sesungguhnya. Orang jahat akan kehilangan hal-hal baik yang seharusnya dapat mereka peroleh. Sedangkan mereka sendiri akan dibinasakan.